Sukarelawan sahabat Ganjar kembali menggelar aksi sosial di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kegiatan kali ini, para sukarelawan memberikan bantuan sejumlah kebutuhan pokok kepada warga nelayan hingga memborong dagangan UMKM. Para sukarelawan sahabat Ganjar membantu warga yang terdampak COVID-19 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka memberikan bantuan berupa paket kebutuhan pokok terutama kepada keluarga nelayan. Pemberian bantuan dilakukan dari pintu ke pintu. Para sukarelawan sahabat Ganjar juga memborong dagangan UMKM serta membagikan kaos sahabat Ganjar. Aksi berbagi ini diharapkan bisa meringankan kebutuhan warga. Kami di sini memiliki kegiatan yaitu dua kegiatan. Yang pertama, bagi-bagi sembako di desa Percut. Yang kedua, kegiatan kami larisi dagangan di desa Sintis, tepatnya di lapangan Portis. Bantuan dari sukarelawan sahabat Ganjar dirasa sangat bermanfaat oleh warga nelayan. COVID-19 dan cuaca yang tidak menentu membuat mereka sering tidak bisa berlayar. Pengaruh juga antara kena COVID-19 ya kan, gak bisa kemana-mana, kerja pun terlantar di sana ya kan. Mau saya ini COVID-19 supaya cepat berlalu, supaya pekerjaan saya lancar kayak semula. Itu keingin saya kayak gitu aja. Aksi sosial sahabat Ganjar akan terus berlangsung di berbagai kota. Selain memberikan bantuan, sukarelawan sahabat Ganjar juga akan memborong dagangan pelaku UMKM agar makin laris.